Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sosialisasikan bahaya DBD kepada masyarakat, salah satunya melalui petugas Kelurahan dan Puskesmas Sekota Pekalongan yang berlangsung di Aula Kantor Dinkes pada Kamis 12 Oktober 2023. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan terus menyosialisasi bahaya demam berdarah dengge atau DBD kepada masyarakat, salah satunya melalui petugas Kelurahan dan Puskesmas Sekota Pekalongan, berlangsung di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Kamis 12 Oktober. Sosialisasi yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Dr. Junaidi Wibawa ini terus digencarkan. Mengingat fenomena DBD yang dulunya muncul dan meningkat pada waktu-waktu tertentu, saat ini penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes Aijepti ini tidak tergantung dari hal tersebut. Sekretaris Dinkes Dr. Junaidi Wibawa mengungkapkan bahwa memperhatikan faktor lingkungan harus menjadi concern masyarakat untuk pencegahan DBD. Menurutnya sosialisasi ini dilatar belakangi adanya laporan beberapa rumah sakit terkait peningkatan dari pasien yang terkena DBD. Selaku Dinkes merasa adanya kepercayaan dari masyarakat bahwa salah satu penanggulangan DBD adalah dengan fogging atau pengasapan dengan bahan insektisida yang bertujuan untuk membunuh nyamuk khususnya pembawa penyakit demam berdarah dengke. Namun faktanya tindakan ini hanya membunuh nyamuk dewasa saja, tidak untuk larva, telur, ataupun jentik nyamuk. Selanjutnya telur, larva, atau jentik akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Jadi memang dulu kita itu melihat DBD itu muncul kemudian meningkat pada waktu-waktu tertentu tapi sekarang sudah tidak tergantung dari itu. Jadi apalagi di kota Pekalongan termasuk kota yang airnya tidak lancang. Jadi ini bukan satu kemungkinan, makanya peningkatan DBD di waktu yang bukan waktunya. DBD ini terdengar sekarang untuk masyarakat menampunkan adanya peningkatan pasien-pasien dengan DBD. Dan yang kedua, bahwa kita merasa sebagai dinas kesehatan, merasakan adanya semacam kepercayaan dari masyarakat bahwa salah satu penanggulangan DBD adalah dengan fogging. Padahal kita tahu bahwa ada aturan-aturan tertentu terkait dengan lobby. Bagaimana yang harus di lobby, yang harus di lobby, yang harus di lobby, yang harus di lobby. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.